Halo YouTube masih dengan Iqbal disini dan di video ini saya akan melakukan unboxing satu buah earphone atau headset wireless yang menggunakan teknologi Bluetooth dan di video ini kita akan nanti akan mencoba kualitas audionya yang dihasilkan oleh earphone atau headset Bluetooth ini nah kita pasti penasaran kan gimana sih kualitas audionya yuk langsung saja kita unboxing dan nanti kita akan review kualitas suaranya oke teman-teman nah ini dia adalah paketnya langsung langsung aja kita buka Oh ya ini headset ini saya peroleh waktu flash sale di Lazada Nah buat kalian yang pengen beli nanti saya sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi ya Oke nah ini dia paketnya nya wuuh sport sound stereo wireless sport earbud depth noise reduction function support Android ada mikrofonnya Smart compatibility dan juga support di iPhone dan ini magnetic function function wuuh jadi dia bisa nempel seperti ini teman-teman wuuh bagus kan dan ini seperti yang bisa teman-teman lihat ini bentuk fisiknya seperti ini jadi dia ada tombol volume min terus untuk power sekaligus untuk menerima telepon dan juga tombol volume plus langsung aja kita buka ya Oke langsung kita buka saja paketnya wuuh mantap nah ini dia paketnya jadi dalam paket pembeliannya jadi dalam paket pembeliannya kita mendapatkan satu buah kabel micro USB ya ukurannya Mini mungkin ini hanya ukuran sekitar ya 5 cm lah Wow mantap ya nanti bisa kita coba tes terus dan ini dia headsetnya atau earbud inputnya atau earpon ya macam seperti itulah saya Wow jadi dia seperti ini bentuknya bisa teman-teman lihat ini jadi dia ada fungsi magnetnya ya seperti ini kalau dia magnet nah bisa nempel jadi untuk penyimpanannya biar lebih mudah ini warnanya gold terus ada stripnya warna merah mantap kabelnya warna merah mantap dan seperti yang kita lihat tadi dari sini ada tombol volume plus ini ada tombol power ini tombol volume min untuk mengurangi suara dan ini sepertinya lubang microphone ya dan di sisi kiri sini ada lubang charger mikropot mikro USB ya dan sininya Oh ternyata ada logo CBL nya MC 1904 Wah saya curiga nih jangan-jangan ini bajakan versi bajakannya ya JBL nih soalnya saya peroleh earpon ini hanya seharga Rp23.000 murah kan karena waktu itu ada flash sale di di Lazada dan saya iseng penasaran seperti apa sih kalau menggunakan kualitas suara dari earphone seharga 20.000an ya Oke langsung aja nanti kita akan coba menggunakan kualitas audionya menggunakan ini yaitu menggunakan HP LG G6 dan satu lagi menggunakan ini Samsung Note 5 jadi nanti kita bisa bedakan kualitas audionya seperti apa apakah ada perbedaan atau atau sama saja yuk langsung saja kita hidupkan ya 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 eh jadi setelah saya coba hubungkan dengan menggunakan HP LG G6 kualitas audionya ya standar bassnya juga terlalu banget juga tidak terlalu nge-bass terus tribulnya juga biasa aja tapi ya untuk earphone Bluetooth di rentang harga Rp20.000an saya rasa ini worth masih worth it lah untuk hanya sekedar mendengarkan musik atau untuk berbicara menggunakan telepon atau mungkin sambil video call dengan teman atau dengan keluarga di rumah nah jadi ya saya rasa worth it lah disini audionya juga terasa lumayan crunchy terus volumenya juga lumayan nyaring padahal disini di HP saya kondisi volumenya hanya 53% tetapi kualitas suaranya sudah di telinga saya sudah cukup nyaring jadi andai kata kita fullkan volumenya mungkin bisa membuat telinga saya jadi sakit nih waktunya kita coba menghubungkan dengan ini HP saya yang satu lagi yaitu HP Samsung Note 5 kita lihat kualitas kualitas audionya seperti apa ya Oke teman-teman ini sudah terhubung dengan HP saya yang satu lagi yaitu Samsung Note 5 dan kita akan tes kualitas audionya apakah berbeda setelah tadi kita coba menggunakan LG G6 sekarang kita menggunakan Samsung kelima kita akan tes kualitas audionya apakah worth it atau oke mantap saya ketika hubungkan menggunakan HP Samsung Note 5 ternyata kualitas audionya lebih mantap dan bassnya lebih terasa terus tribulnya juga lebih terasa suara vokalnya pun juga lebih jelas gitu dan ternyata worth it banget untuk earphone atau earbud di harga di dua eh iya 20ribuan ya Wow mantep nih nggak rugi nih jadi buat teman-teman kesimpulannya adalah ini sangat worth it banget buat teman-teman semua yang pengen mencari earphone atau yang wireless menggunakan bluetooth tetapi kualitas audionya mantap dan tentu saja harganya murah Oke jika ingin berdiskusi silakan tinggalkan komentar di kolom komentar dan jika ingin membeli earphone seperti ini silakan klik link di kolom deskripsi dan jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat Oke sampai jumpa di episode video berikutnya mantap kitab yang Sub indo by broth3rmax